Hai teman-teman bisa dilihat udah 100% ya tidak ada lagi nih web rtc-rtc-an gitu udah enggak ada bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sini seperti biasa dalam kesempatan kali ini saya mau memberikan atau memberi sedikit tutorial kepada teman-teman semua yang masih bingung untuk menghilangkan web rtc pada Google Chrome di HP Android tentunya sebenarnya itu caranya mudah teman-teman dan kebetulan disini saya menggunakan HP Xiaomi untuk HP yang beda tipe bisa dicoba aja trik ini ya saya rasa caranya sama aja cuman beda device doang nah jika sudah seperti ini kita pastikan dulu terkoneksi dengan VPN saya menggunakan subsak VPN ya teman-teman dan saya ini sudah terkoneksi dengan server Kanada jika sudah konek ke VPN kita keluar kita buka Google Chrome nah ini kemudian kita ketik word.net jika sudah kita enter kita tunggu loadingnya nah ini sudah masuk ke word.net nah bisa dilihat teman-teman masih 90% nah 10% itu apa kita cek kita klik more ini more ini nah lihat masih ada web rtc-nya bagaimana sih cara menghilangkannya nah untuk teman-teman yang belum tahu caranya jangan diskip untuk cara penjelaskannya oke di sini saya akan menjelaskan sejelas mungkin agar teman-teman semua juga bisa memahami apa yang saya sampaikan teman-teman nah jika sudah seperti ini kita keluar kita masuk ke pengaturan Google Chrome ya teman-teman di begini nah disini saya saya menggunakan HP Xiaomi jadi caranya seperti ini ya untuk HP yang lain mungkin ada cara lain untuk memasuki aplikasi Google Chrome tersebut kita tekan aja nah masuk sini atau bisa begini caranya tekan ikonnya pilih app info itu cara sama aja masuk ke sini kemudian apa yang harus kita lakukan jika sudah masuk ke menu ini kita pilih clear data clear all data kita hapus nah jika sudah clear all data ada satu langkah lagi teman-teman kita pilih uninstall update nah jadi aplikasi Google Chrome itu kita kembalikan ke versi sebelumnya teman-teman atau versi lawas kita pilih oke nah anisal sukses nah biasanya HP HP lain itu seketika di hapus pembaharuan itu hilang Google Chrome ya teman-teman nah untuk HP Xiaomi ini masih ada ya jika sudah kita buka Google Chrome kembali kita ikuti perintahnya kita pilih no thanks disini jangan login ya teman-teman nah ini tampilan dari Google Chrome setelah di hapus update-nya kita ketik lagi war.net apakah masih ada web RTC tersebut jika web RTC sudah tidak ada itu berarti kita berhasil teman-teman kita cek lagi nah bisa dilihat 100% kita coba ubah ke mode desktop dulu nah ini teman-teman bisa dilihat udah 100% ya tidak ada lagi nih web RTC RTCan gitu udah nggak ada gimana caranya cukup mudah ya teman-teman dan jika kalian suka dengan video ini jangan segan-segan untuk menekan tombol like dan subscribe jika belum paham silahkan komentar dan yang ingin bergabung di grup WhatsApp kami silahkan ada di deskripsi kolomnya sudah di sediakan linknya ya teman-teman dan masih ada video-video menarik lagi yang sudah sediakan di kolom deskripsi mungkin tutorialnya sampai sini aja dan saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati